Anda kurang familiar dengan olahraga ini? Wajar! Sebab olahraga tenis pantai memang tergolong sebagai jenis olahraga baru di tanah air. Tenis pantai pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh PPPLT sebagai induk organisasi tenis lapangan di tanah air pada akhir tahun 2020 lalu. Namun tentunya, cara bermain tenis pantai berbeda dengan tenis lapangan. Pastinya beda ya, karena kan raketnya aja juga beda nih. Kalau tenis kan ada senarnya, kalau beach tennis begini kayak foam keras gitu dan bolanya pun lebih empuk daripada tenis. Dan kalau di beach tennis itu nggak boleh bounce. Jadi kayak main badminton gitu loh. Dimainkan di atas lapangan berukuran 16x8 meter dan net setinggi 1,7 meter, tenis pantai bisa dimainkan secara berpasangan ataupun tunggal. Sistem skor di tenis pantai juga mirip dengan tenis lapangan. Selain itu, tenis pantai juga bisa dibilang sebagai olahraga yang simpel, fun, dan bisa dimainkan semua orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tapi bermain tenis pantai memiliki tantangan tersendiri. Tapi tetap aja, karena ini kan pasir, jadi kan itu juga dia lebih soft kan ya. Jadi kalau pada saat kita lari, kayak nggak bisa langsung bikin eksplosifnya. Nah, bagi Anda yang ingin menjadi atlet nasional, tak ada salahnya untuk mencoba dan berlatih bermain tenis pantai. Siapa tahu, Anda bisa menjadi andalan tim merah putih di cabang olahraga tenis pantai. Erlangga Wisnuwaji, Sony Sulistiono, Jakarta